Kepiting Kepiting adalah binatang anggota krustasea berkaki 10 dari upabangsa Infraordo Braciura, yang dikenal mempunyai ekor yang sangat pendek bahasa Yunani, Braci Pendek, Ura Ekor, atau yang perutnya abdomen sama sekali tersembunyi di bawah dada toras. Tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras, tersusun dari kitin, dan dipersenjatai dengan sepasang capit. Ketam adalah nama lain bagi kepiting. Kepiting terdapat di semua samudera dunia. Ada pula kepiting air tawar dan darat, khususnya di wilayah-wilayah tropis. Rajungan adalah kepiting yang hidup di perairan laut dan jarang naik ke pantai, sedangkan yuyu adalah kepiting penghuni perairan tawar sungai dan danau. Kepiting beraneka ragam ukurannya, dari kepiting kacang, yang lebarnya hanya beberapa milimeter, hingga kepiting laba-laba Jepang, dengan rentangan kaki hingga 4 meter. Kepiting sejati mempunyai 5 pasang kaki. Sepasang kaki yang pertama dimodifikasi menjadi sepasang capit dan tidak digunakan untuk bergerak. Di hampir semua jenis kepiting, kecuali beberapa saja misalnya, raninoida, perutnya terlipat di bawah cepalotoras. Bagian mulut kepiting ditutupi oleh maksilipet yang rata, dan bagian depan dari carapace tidak membentuk sebuah rostrum yang panjang. Insang kepiting terbentuk dari pelat-pelat yang pipih pilobranciate, mirip dengan insang udang, namun dengan struktur yang berbeda. Kepiting dengan carapace bentuk bundar telur, lebih lebar daripada panjang perbandingan panjang dengan lebar, internal, carapace 0,66-0,72, permukaan carapace halus, lokos, dan agak mencembung, lekuk gastrokardiak samar-samar hingga sedang dalamnya. Sisi muka carapace front marine, di antara dua mata jelas terpisahkan dari rigi atas mata supraorbital marine, terbagi atas empat taju yang bervariasi dari gerigi yang rendah dan tumpul hingga yang tinggi dan tajam serupa duri, lebar sisi muka ini bervariasi menurut spesies perbandingan sisi muka dengan lebar, internal, carapace 0,33-0,45. Rigi atas mata dengan rekahan tengah median visure dan rekahan luar, rigi bawah mata jelas bergerigi. Sisi antrolateral-antrolateral marine, sebelah luar mata masing-masing dengan sembilan gerigi serupa duri yang hampir sama ukurannya, sisi antrolateral lebih panjang dari sisi posterolateral pinggir belakang, dekat deretan kaki yang halus tak bergerigi. Lengan sepit chelipets besar dan kokoh, permukaannya halus, merus ruas pertama chelipet, dari pangkal dengan tiga duri besar di sisi anterior, dan dua yang lebih kecil di sisi posterior. Carpus ruas kedua, di depan merus dengan satu duri runcing di sisi dalam dan satu sampai dua duri di sisi luar yang bervariasi dari besar dan kuat hingga kerdil atau menumpul. Propodus ruas ujung, capit dengan satu duri dekat pangkalnya. Dan sepasang duri besar di dekat jari penjepit daktil, duri-duri itu bervariasi besarnya menurut spesies, sisi dalam penjepit dengan tonjolan-tonjolan serupa gigi. Kaki-kakinya kokoh, tiga pasang yang pertama serupa bentuknya, sepasang yang terakhir dengan ruas ujung serupa dayung. Abdomen pada yang jantan ramping, ruas ketiga hingga kelima menyatu, pada yang betina melebar. Warnanya bervariasi dari spesies ke spesies. Terima kasih. 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 Terima kasih.